Intro Kami menggugat penjajahan TKA Cina Koalisi Aksa Menemaka Indonesia atau Kami menggugat berbagai bentuk penjajahan TKA Cina pada industri mineral nasional Diketahui bahwa Indonesia memiliki cadangan mineral cukup besar di dunia yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat Ternyata pada industri nikel terjadi banyak masalah sehingga manfaat ekonomi dan keuangan yang diharapkan tidak kunjung dapat dirahi Bahkan tenaga kerja lokal serta peribumi pun terpinggirkan, terutama akibat kebijakan dan penyerawangan seputar TKA Cina Kami menemukan sangat banyak masalah yang melanggar hukum, merugikan negara dan merampas hak-hak reket untuk bekerja Meski sudah digugat berbagai kalangan, termasuk ombudsman, anggota DPR, serikat pekerja, pakar-pakar, pengurus partai dan ormas Namun masalah TKA Cina tetap berjalan lancar tanpa perbaikan, sanksi ataupun tersentuh hukum Para TKA Cina seolah mendapatkan perlindungan dan jaminan dari oknum-oknum tertentu, termasuk oligarki pengusaha-pengusaha Mereka mendapatkan berbagai pengecualian, fasilitas dan kemudahan antara lain dengan dalih sebagai penarik investasi atau FDI Penggerak ekonomi nasional dan daerah, serta status sebagai proyek strategis nasional Jumlah TKA Cina yang masuk ke Indonesia terutama pada industri nikel dan bauksit diindikasikan mencapai puluhan ribu orang dengan wilayah tujuan terutama Sulawesi, Halmahera dan Kepulauan Riau Cukup banyak pelanggaran TKA Cina yang terjadi namun langkah korektif dan sanksi hukum tidak jelas dan berujung Kedatangan TKA Cina pun tidak berjalan secara paralel dengan penerapan dan juga penyerapan tenaga kerja lokal secara seimbang Selain itu, TKA Cina bekerja dengan melanggar berbagai peraturan yang berlaku seperti Berikut ini diuraikan beberapa masalah, ironi dan pelanggaran yang terjadi terkait penggunaan dan penjajahan TKA Cina di industri smelter nasional Pertama, TKA Cina bebas masuk saat larangan kedatangan orang asing berlaku selama pandemi COVID-19 Terdapat sekitar 1.482 TKA yang masuk selama pandemi Padahal menanggar telah mengeluarkan surat edaran nomor sekian tentang pelarangan sementara penggunaan TKA asal Cina akibat wabah sejak Februari 2020 Antara Januari sampai Februari 2021, ada sekitar 1.460 TKA Cina yang masuk Jelas, hal ini bertentangan dengan kebijakan Jokowi sendiri yang melarang masuknya warga asing mulai Januari 2021 Kedua, sebagian besar TKA Cina masuk menggunakan visa 212 Yaitu visa kunjungan yang tidak bersifat komersial, bukan visa untuk bekerja Masa berlaku visa 212 maksimum 60 hari Visa kunjungan telah disalahgunakan untuk bekerja selama berbulan-bulan atau bahkan tahunan Dengan puluhan smelter Cina, maka ada puluhan atau ratusan ribu TKA Cina ilegal di Indonesia Ketiga, TKA yang akan bekerja di Indonesia perlu mendapatkan visa 312 Namun hal ini sengaja dihindari karena harus memenuhi syarat seperti skill, waktu dan biaya pengurusan serta pengenaan pajak Para pemberi kerja, pemerintah dan para TKA sengaja menghindari penggunaan visa 312 Rekayasa dan konspirasi ini jelas, pelanggaran hukum yang serius Sudah seharusnya penjamin TKA ini mendapatkan sanksi pidana Keempat, mayoritas TKA Cina yang dipekerjakan hanyalah lulusan SD, SMP dan SMA Serta bukan tenaga terampil sesuai dengan aturan pemerintah Tetapi adalah pekerja kasar Sesuai permenakar nomor 10 tahun 2018 Hal ini jelas, melanggar aturan dan merampok hak tenaga kerja pribumi Pada kasus Melter Virtual Dragon Nickel Industry atau FDNI Mengacu kepada rekrutmen karyawan September 2020 Dipekerjakan sekitar 2000 TKA lulusan SD 8%, SMP 39% dan SMA 44% Lulusan D3 atau S1 hanya 2% dan berlisensi khusus 7% Kondisi lebih parah terjadi pada perusahaan smelter Obsidian stainless steel atau OSS Yang mempekerjakan TKA lulusan SD 23%, SMP 31% dan SMA 25% Lulusan D3 atau S1 17% dan berlisensi khusus 4% Jika disorotin berdasarkan dari pengalaman kerjanya hanya 1 dari 608 orang Atau 0,1% TKA PT FDNI dan 23 dari 1.167 orang PT OSS Yang memiliki pengalaman di atas 5 tahun sesuai dengan persyaratan Menegokan Maritiman dan Investasi LBP Lewut Binsar Panjaitan Pernah berdali TKA Cina perlu didatangkan karena tenaga kerja lokal tidak mengenai syarat Kata LBP, kita lihat banyak daerah penghasil mineral kita, pendidikannya tidak yang bagus Jadi kalau ada banyak yang berteriak tidak pakai tenaga kerja kita Penduduk lokal sejak pendidikannya tidak ada yang bagus, misalnya sejak matematika rendah Dali Luhut yang membela perusahaan Cina yang didukung oligarki di atas sangat sumir Manipulatif sekaligus menyakitkan Tenaga lokal lulusan SMA, D3 dan S1 tersedia melimpah di Sulawesi dan Jawa Apalagi sekadar lulusan SD, SMP dan SMA Padahal faktanya FDNI membekerjakan TKA lulusan SD 8%, SMP 39% dan SMA 44% Sedangkan di OASS sendiri, TKA lulusan SD mencapai 23% dan SMP 31% Inilah salah satu bentuk perlindungan pejabat negara kepada perusahaan asing Cina Sekaligus fakta perendahan martabat dan kemampuan bangsa sendiri Yang kelima, meskipun bekerja di Indonesia, gaji TKA Cina lebih besar signifikan dibanding gaji pekerja pribumi Hal ini mengusik rasa keadilan, sekaligus menghina rakyat Pada smelter FDNI, persebaran gaji bulanan sekitar 27%, TKA menerima 15 juta sampai 20 juta 47% menerima 21 juta sampai 25 juta, 16% menerima 26 juta sampai 30 juta, 5% menerima 31 juta sampai 35 juta, dan 4% menerima 36 juta sampai 40 juta Hal hampir sama terjadi pada smelter OSS Untuk jenis pekerjaan yang sama, gaji TKA Cina ini jauh lebih di atas gaji pekerja pribumi Lulusan SD sampai SMA, yang hanya berkisar antara 4 juta sampai 5 juta saja Sudah termasuk lembur Nasib pekerja lokal dan nasional di smelter milik Cina, dan konglomerat oligarkis semakin tagis Sudah dapat kesempatan kerja yang dibatasi atau dirampok TKA Cina Gajinya pun umumnya super rendah dibanding gaji TKA Cina Kita ini tercaya di negeri sendiri Keenam, sistem pembayaran gaji para TKA Cina dilakukan oleh sebagian investor di Cina Daratan Uang dari gaji tersebut tidak beredar di Indonesia Tidak ada uang masuk ke Indonesia Dan hal ini jelas merugikan ekonomi nasional dan daerah Berharap perputaran ekonomi, peningkatan PDRB, dan nilai tambah Ketujuh, dengan pembayaran sebagian gaji TKA di Cina Maka negara kehilangan penerimaan pajak dan dana kompensasi penggunaan TKA Tidak ada jamanan FDNI dan OSS serta sejumlah perusahaan smelter Cina lain Khususnya pada industri nikel dan bauksit membayar pajak dan DKP TKA Kedelapan, pemerintah belum pernah melakukan audit terhadap puluhan smelter yang beroperasi di Indonesia Dengan demikian praktik curang dan manipulatif investor Cina Dan konglomerat yang merugikan ekonomi negara triliunan rupiah itu Dapat leluasa berlangsung bertahun-tahun tanpa sanksi hukum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!